Upaya peningkatan kesejahteraan petani dilakukan oleh sejumlah pihak melalui berbagai cara. Salah satunya terkait peningkatan kualitas bibit padi, seperti yang dilakukan sejumlah pihak di Kabupaten Madiun. Panen pertama padi varietas Maju Sejahterakan Petani MSP1 dilakukan oleh sejumlah petani bersama anggota DPR RI dan Ketua DPRD di Desa Pulau Rejo, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Benih padi termasuk bagian dari Kingkong Seat yang merupakan bersama 13 produk benih yang diproduksi oleh PT Arista Semesta Alam. Komisaris Utama PT Arista Semesta Alam, Didi Lima Tim Alam mengatakan, produksi gabah dari varietas itu lebih banyak 1,5 ton dibanding benih lain dengan perlakuan dan perawatan sama. Termasuk benih MSP1 dalam satu tonase juga cukup tinggi dan lebih tahan terhadap serangan hama. Memang kita selama ini sudah mempunyai benih 12 produk, yaitu termasuk impari 32, impari 42, 45, 16, dan sebagainya. Nah, ini kita tertarik dengan MSP ini, bahwa MSP ini tonase tinggi sekali. Jadi, tonase ini yang membuat petani untuk sejahtera. Jadi, kita sendiri akan melirik sesuatu benih yang betul-betul menyejahterakan petani. Anggota Komisi 4 DPR RI Mindo Sianipar dan Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Feri Sudarsono yang hadir dalam acara tersebut pun, turut memastikan bahwa MSP1 siap dikembangkan di Kabupaten Madiun. Untuk memastikan hasil dalam negeri dan meningkatkan ketahanan pangan menyongsong Indonesia berdaulat pangan. Kita inginkan bagaimana meningkatkan ketahanan pangan kita, kemampuan kita memproduksi pangan. Target kita itu, kita berdaulat di bidang pangan. Berdaulat di bidang pangan. Ada tahapan-tahapannya, mulai dari ketahanan pangan, ketersediaan dari produksi Indonesia terakhir, itu kedaulatan pangan. Artinya, kalau kedaulatan pangan, pangan itu memang hasil produksi dalam negeri. Kesempatan ini kita sudah bertemu dengan PT ini, bisa mengembangkan benih pari NSP yang bagus. Ini memang kualitasnya sangat bagus, produksinya tinggi, tahan penyakit, karena saya sendiri sudah pernah menanam ini. Pengembangan benih padi berbagai varietas dari King Kongsit di Kabupaten Madiun ini diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan petani dengan berbagai keunggulan.